Dewan Kerajaan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Tangerang menggelar musyawarah daerah atau musda pada Kamis 31 Maret 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara hibrida, secara luring dengan protokol kesehatan dan juga daring melalui virtual zoom meeting. Ketua Dekranasda Kabupaten Tangerang, Yuli Zaki Iskandar, menyampaikan harapan besar agar Dekranasda dapat menjadi lembaga yang andal dalam mendukung kebandirian ekonomi di Kabupaten Tangerang. Saya berharap bahwa EKM yang ada di Kabupaten Tangerang dapat lebih membantu perekonomian yang ada di Kabupaten Tangerang. Saya melihat ternyata banyak sekali talenta-talenta yang ada di Kabupaten Tangerang yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikenalkan lagi produk-produknya. Tadi bagus-bagus sekali, jadi sudah tidak kalah bersaing dengan produk-produk lokal lainnya, khususnya Dekranasda Kabupaten Tangerang. Dalam musda ini, turut hadir pula perwakilan Dekranasda Kota Bandung yang membagikan kisah suksesnya sebagai bahan pembelajaran Dekranasda Kabupaten Tangerang. Kita melihat pembelajaran dari Dekranasda Kota Bandung. Mudah-mudahan ini bisa memberikan arahan kepada teman-teman Dekranasda Kabupaten Tangerang sehingga kita bisa merumuskan kegiatan-kegiatan di ke depan. Saya rasa terkait dukungan sangat besar sekali. Tinggal bagaimana kita bisa meramu berbagai macam dukungan yang ada ini sehingga Dekranasda ini kegiatannya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan hasil yang optimal dan bisa memperluas jangkauan produk UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari Kecamatan Kelapa II, tim Liputan, Disko Minfo Kabupaten Tangerang melaporkan. Terima kasih telah menonton!